Untuk membantu profil bisnis Anda bisa lebih mudah ditemukan di Google Penelusuran atau Google Maps oleh calon pelanggan Salah satu cara yang bisa Anda tempuh yaitu adalah dengan melengkapi informasi pada profil bisnis Anda Untuk bisa menambah bahupun merubah informasi dari profil bisnis Anda Anda bisa masuk ke tab info Di sini Nah, di sini Anda bisa melihat dari mulai judul, kategori, alamat, area layanan, jam buka, jam khusus, nomor telepon, website, dan sebagainya Di sini Anda bisa melihat ada icon edit seperti ini Icon edit seperti ini di mana nanti Anda bisa menggantinya di bagian ini Jika Anda ingin merubah nama bisnis Anda, Anda bisa tinggal klik edit Kemudian kategori bisnis Anda bisa tambahkan ya Anda bisa tambahkan kategori lain jika memang Anda ingin menambahkan kategori yang memang sesuai dengan bisnis Anda Contoh misalkan di sini adalah Sini, seperti ini ya Anda bisa tambahkan Nah, jadi dengan menambahkan kategori lain ini akan lebih bisa memberikan opsi Lebih ya pada saat pelanggan mencari tentang sebuah produk Anda bisa klik terapkan untuk perubahannya Nah, di sini akan muncul dalam peninjauan Biasanya akan butuh waktu 2-3 hari Sehingga kategori ini bisa diterapkan di profil bisnis Anda Lalu kemudian di bagian alamat Di sini Anda bisa klik edit Di sini, walaupun alamat Anda sudah Anda masukkan dengan benar Namun seringkali Para pemilik bisnis ini abai dengan lokasi pin Apakah lokasi pinnya ini sudah sesuai dengan lokasi dari bisnis Anda Kenapa penempatan lokasi bisnis ini perlu dan harus betul-betul diperhatikan Jadi, untuk mungkin yang Anda memiliki lokasi bisnis Tidak dalam lokasi sentra industri tertentu Sentra produk tertentu Mungkin tidak ada masalah Tapi bayangkan jika Anda memiliki lokasi bisnis Di mana di sekitar Anda Ini bisa dikatakan juga sebagai kompetitor Anda Bayangkan ketika profil bisnis Anda selalu muncul di bagian atas Namun ternyata mereka datang ke lokasi yang salah Jadi, Anda mendatangkan traffic ke kompetitor Anda Jadi, Anda perlu mengatur di bagian lokasi bisnis ini Anda bisa zooming seperti ini Untuk memastikan bahwa lokasinya sudah benar Anda bisa geser penempatan pinnya seperti ini Anda bisa zoom sampai dengan posisi paling besar Sehingga Anda bisa mendapatkan lokasi yang benar Lokasi yang sesuai dengan titik ataupun tempat bisnis Anda Nah, seperti ini Anda bisa zooming sampai dengan zooming maksimal Nah, seperti ini Anda bisa geser Nah, jika merasa Anda sudah menempatkannya Anda bisa klik terapkan Nah, di sini saya akan memberikan tips ya Untuk Anda yang mungkin tidak familiar dengan peta buta seperti ini Jika Anda merasa bahwa Anda tidak bisa mengenali lokasi bisnis Anda dengan benar Karena seperti ini Anda bisa menggunakan mode satelit Yang mana akan memperlihatkan citra dari lokasi Anda seperti ini Jadi, nanti Anda bisa mengenali lebih mudah dengan mode satelit seperti ini Jika sudah kemudian Anda bisa klik terapkan Oke, sudah sudah ganti ya Nah, di sini ternyata pada saat penambahan kategori ini sudah langsung diterima ya Kemudian area layanan ini Anda bisa juga ganti jika Anda ingin menambahkan ya Menambahkan area layanan Anda Nah, seperti ini Anda bisa tambahkan ya Jika sudah melakukan perubahan ataupun penambahan Anda bisa klik terapkan Lanjut, di mana ini adalah jam buka ya Jam buka yang bisa Anda perbarui Anda bisa perbarui, Anda bisa edit ya di bagian ini Lalu kemudian jam buka lainnya Apa itu jam buka lainnya ya Anda dapat menambahkan jam buka untuk layanan spesifik atau khusus untuk bisnis Anda Contoh misalkan di sini, jika menerima jam layanan online Anda bisa tambahkan untuk 24 jam ya Seperti ini Anda bisa masukkan hari dan juga waktunya Nah, Anda bisa atur di bagian ini Jika sudah, klik lanjutkan Kemudian Anda bisa melihat kategori-kategori untuk jam buka seperti ini ya Untuk bawa pulang, untuk pengambilan Drive-thru dan sebagainya Seperti ini Anda bisa ganti Anda bisa tambahkan di bagian jam buka khusus Lalu kemudian ada link pesan di muka ya Bantu pelanggan membuat pesanan pengiriman dan pengambilan melalui Google dengan menambahkan link ke halaman pemesanan Pilih link pilihan Anda, link pilihan Anda akan diberi label pada profil bisnis Anda di Google dan penelusuran Maps Nah, ini adalah Jika Anda memiliki ya Memiliki Contoh Layanan yang tergabung di pihak ketiga Contoh seperti Grab, Gojek, Shopee Food dan sebagainya Anda bisa masukkan link pesan seperti ini Anda bisa tambahkan linknya ya Anda bisa menambahkan link pesan di muka seperti ini Kemudian di sini ada tab produk ya Seperti yang saya jelaskan bahwa ketika Anda mengganti kategorinya Menjadi Ataupun menambah kategorinya Dengan toko Maka dia akan secara otomatis Menampilkan tab produk Jadi Anda bisa mendisplay Produk-produk yang Anda jual di Profil bisnis Anda Kemudian kita masuk ke bagian dari bisnis Berikan lebih banyak info tentang bisnis Anda kepada pelanggan Dengan menampilkan atribut di profil bisnis Atribut ini mungkin ditampilkan di penelusuran Maps dan layanan Google lainnya Nah, ini Anda bisa pilih ya Sesuai dengan bisnis Anda Contoh misalkan Tentang aksesibilitas Apakah ada kursi khusus pengguna kursi roda? Apakah ada pintu masuk khusus pengguna kursi roda? Ini Anda bisa pilih ya Misalkan Anda memiliki pintu masuk khusus pengguna kursi roda Anda bisa cek list seperti ini Kemudian untuk fasilitas Apakah Anda menyediakan fasilitas wifi gratis? Ya, Anda bisa cek list seperti ini Apakah ada toilet umumnya? Apakah toiletnya adalah neutral gender? Atau semua Atau hanya tersedia satu Ya, ini Anda bisa pilih Kemudian kesehatan dan keselamatan Apakah ada pembatas keamanan di kasir? Ya, ini fitur kesehatan dan keselamatan ini Terutama pada saat masa pandemi COVID-19 Ya, ini fitur ini dimunculkan Kemudian penawaran Makanan siap saji Ya, apakah tersedia? Kemudian pembayaran Apakah Anda menerima hanya tunai? Atau bisa menggunakan kartu kredit Maupun kartu debit? Anda bisa cek list di bagian ini Kemudian apakah Anda melayani pesan antar? Drive-thru dan sebagainya Anda bisa pilih di opsi layanan Jika sudah, kemudian klik terapkan Ya, kita sudah memperbarunya Kemudian di sini deskripsi bisnis Ya, seperti yang sudah saya jelaskan Pada saat pembuatan profil bisnis Anda bisa menambahkan deskripsi bisnis Anda Selengkap mungkin Kemudian di sini ada tambahkan tanggal buka Masukkan tanggal pertama kalinya Anda buka Atau akan buka di alamat ini Ini membantu pelanggan mengenali bisnis Anda Nah, jadi Anda bisa menambahkan Kapan Anda mulai membuka bisnis ini Anda bisa menyertakannya di informasi profil bisnis Anda Kemudian di sini ada opsi tambahkan foto Kita akan nanti lebih mengenali ya Opsi untuk foto ini di bagian tab foto Karena akan lebih lengkap ya Foto apa yang bisa Anda sajikan di profil bisnis Anda Kemudian bisnis Anda ditayangkan di Google Ini Anda bisa lihat di penelusuran Dan juga melihatnya di Maps Nah, seperti ini Oh, ini adalah hasil tayangan dari profil bisnis ketika muncul di Google penelusuran Lalu kemudian untuk di Maps Nah, tampilannya seperti ini Seperti itu ya Kemudian ini adalah opsi beriklan Bagaimana kemudian nanti kita bisa beriklan menggunakan Google Ads Dengan menggunakan profil bisnis yang kita miliki Karena nanti di Google Ads Contoh misalkan di tipe kampanye seperti Smart campaign Smart campaign ataupun iklan penelusuran Anda bisa beriklan menggunakan profil bisnis Anda Jika Anda ingin mendapatkan tutorial lengkap tentang iklan di Google Ads Seperti ini Anda juga bisa temukan kursus saya yang lain Yang membahas tentang Google Ads Kemudian tutup bisnis ini di Google Anda bisa ya Menandai tutup sementara Atau menandai dengan tutup permanen Dan bahkan Anda juga bisa menghapus listingan Jadi dengan Anda menghapus listingan Artinya nanti profil bisnis Anda sudah tidak bisa ditemukan lagi Di Maps maupun di Google penelusuran Ini jika Anda memiliki alasan tertentu Untuk menghapus listingan Anda di profil My Business Google My Business ini Informasi lanjutan Kode toko ini bisa Anda masukkan Kode toko ini berfungsi adalah ID unik untuk setiap bisnis di akun Anda Semua orang yang mengelola lokasi di Google dapat melihat kode tokonya Jadi dengan kode toko ini Anda akan bisa lebih mudah mengenali Mengenali mana toko yang sesuai dengan profil bisnis Ini sangat membantu jika Anda memiliki banyak profil bisnis Contoh misalkan seperti bisnis Suara Laba Yang dimana kantor pusatnya membuat Masing-masing profil bisnis untuk setiap mitranya Ini tentunya akan sangat terbantu dengan penggunaan kode toko ini Namun jika Anda hanya memiliki beberapa saja Misalkan di bawah 5 profil bisnis Saya yakin mungkin tidak memerlukan kode toko ini Kemudian label ini Anda bisa masukkan Atur lokasi bisnis dengan menambahkan label Jadi label ini seperti pengkategorian Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Jika memang Anda memiliki banyak profil bisnis di satu akun Mungkin Anda bisa akan terbantu dengan penggunaan label ini Lalu kemudian ada telepon ekstensi lokasi Google Ads Jadi nanti ketika Anda beriklan menggunakan Google Ads Maka ketika Anda mengaktifkan fitur telepon di akun iklan Anda Maka akan secara otomatis menggunakan nomor telepon yang tersedia di sini Sehingga akan bisa dihubungi oleh calon pelanggan lewat iklan yang tayang di Google Ads Nah itulah tadi tentang pemahaman Tab info yang ada di profil bisnis Tentang bagaimana Anda bisa mengubah Menambah informasi yang ada di profil bisnis Anda Terima kasih telah menonton!